Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fatur ID pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penggantian Mika Lampu Depan pada sepeda motor ini Honda Revo Revo yang pertama ini Mika Lampu Depannya Bolong nanti saya akan mengganti dengan Mika yang imitasi ini merek Narita ini beli harganya sekitar Rp30.000 kalau diganti reflektor set harganya lumayan mahal jadi ini diganti Mika ini nanti alat yang diperlukan ini ada obeng plus buat melepas ada tanglan chip sama ini hair dryer sama satu lagi obeng main nanti baik langsung saja kita lepas reflektor lampunya dari batok kepala ini kita lepas penguncinya menggunakan obeng plus ini skrupnya cuma ada tiga ini di dalam dua ini nanti yang di bawah satu ini yang satu ini yang di bawah nanti kita lepaskan dari padok lampunya sehingga mudah dalam pembongkaran Mika lampunya kita lepas ini ini kancingan reflektor lampunya ini ada dua setelah itu baru bisa ditarik keluar bisa dilepaskan reflektor lampunya kita lepas juga ini lampu di dalamnya ini lampu utama ini lampu senja atau lampu kotak ini penampakan reflektor lampunya ini Mika yang nanti mau kita ganti ini lemnya sangat kuat ini ini Mika reflektor ini masih asli ya ini ada tulisan Stanley baik kita langsung pecahkan saja Mika menggunakan tanglancip oh ya hati-hati ya pemirsa karena ini pecahannya lumayan tajam makanya saya menggunakan sarung tangan yang lumayan tebal kita pecahkan dulu semuanya Mika lampunya hati-hati juga agar reflektor di dalamnya tidak tergores karena ini reflektor dalamnya sangat mudah tergores kita mau buat jalan dulu ini buat jalan buat mencongkel Mika lampu dari reflektor ini untuk penggantian Mika lampu memerlukan kesabaran dan juga memerlukan kehati-hatian agar nanti reflektor tidak rusak tangan kita juga tidak terkena pecahan Mika ini sudah mulai kelihatan kita mau buat jalan di sebelah sini kita panasi dulu pakai hair dryer agar lemnya itu leleh jadi nanti mudah untuk dipecah Mika untuk membuat jalannya kita panasi pakai hair dryer kalau tidak ada hair dryer bisa menggunakan korek api lalu kita congkel pakai openg min hati-hati biasanya kalau tidak hati-hati nanti meleset bisa mengenai reflektor atau tangan kita sendiri kita coba pakai openg min yang lebih kecil agar mudah bisa masuk kita congkel ini sudah mulai kelihatan disini ini lemnya kita panas lagi pakai hair dryer ini ini nanti kita mulai dari sebelah sini kita congkel lagi ini sudah mulai membuka ini mika lampunya ini sudah mulai terlepas dari reflektor nya kalau masih menempel kita panas lagi nanti begitu seterusnya melingkar sampai mika lampu bisa terlepas dari reflektor ini kita congkel juga ini kancingan mika lampu dan rumah reflektor nya selamat selamat menikmati saja kita congkel lagi kita tarik ini patah ini sudah kena setengahnya lumayan kita panasi lagi ini tinggal yang setengahnya lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita congkel ini kancingan yang terakhir kita congkel lalu kita tarik ini meka lampunya selamat menikmati ini bagian yang terakhir sudah mulai membuka kita tarik ini alhamdulillah semua terlepas reflektornya selamat tangan tangan saya juga selamat nanti kita melakukan penggantian dengan meka yang baru kita lap dulu ini reflektornya pakai tisu ini ini tadi ada yang terkena goresan sedikit ini bagian sini tidak apa-apa karena memang prosesnya sangat susah ya oke ini sudah cukup bersih lalu kita pasang meka yang baru kita bersihkan juga karena walaupun barang baru juga tidak memungkinkan selalu bersih kita paskan dulu kalau sudah dirasa pas baru kita tekan kita masukkan ke kancing tangannya kita tekan yang kuat sampai nanti semua itu rapat ya soalnya nanti kalau tidak rapat air dapat masuk ke dalam reflektor nanti lampunya cepat mati dan reflektornya juga kusam kudar ini saya rasa sudah cukup rapat ini sudah mentok ini kancingannya juga sudah masuk semuanya oke setelah yakin sudah rapat sudah selesai semua kita pasang kembali reflektor lampunya ke padok kepala kita pasang kancingan reflektornya ini lalu nanti kita baut lagi kembali 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 Hai selanjutnya kita pasang lagi lampunya ini sudah pakai lampu LED lampu sudah gantian ya ini bukan aslinya ini masukkan juga atau pasang juga lampu senja atau lampu kotanya ini jangan lupa baut setelan lampunya juga dipasang ini hampir kelupaan oke selesai sudah ini akhirnya penggantian Mika lampu sepeda motor Honda Revo sudah sudah selesai kalau pemirsa ada cara yang lebih baik lebih efisien bisa tulis di kolom komentar Sekian dulu informasi dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh